Intro Lakukan di hukum wali adin Ini interfestasi yang salah Mari kita ajak Orang yang tersesat kita ajak, kita selamatkan Orang yang papa kita Pertolongkan, orang yang lapar Kita bantu beri makanan Itu baru agama Karena ternyata agama lebih banyak Di kalangan perutnya orang yang lapar Orang-orang yang miskin Orang yang miskin ternyata ada agama Ada air mata, ada tangisan Bukan di orang-orang kaya ini Kalau orang kaya sudah bermain Dari ruang logika Zakat 2,5% Kalau kekayaan itu 10 miliar Berarti zakat itu 250 juta Tapi mana Perwujudan ada orang yang zakat 250 juta Ada, gak ada Yang ada cuma nasi sebungkus Sama ayam Sama sambal Berharap dapat surga dari Allah Dengan bahasa Pahala Kita lihat Bagaimana Islam Mau maik Intolerant Bukan intolerant dengan orang yang di luar sana Tapi intolerant dengan famili kita sendiri Iqwan al-Fiddin Dia sama-sama bersahadat Sama-sama mengimami Al-Quran Sama-sama meyakini malaikatnya Tapi pria laku Kita tidak pernah menyadari Bahwa ada orang yang kita bantu Setiap kita Tiap ditanya Antum siapa? Anda Muslim Tapi mana? Coba kalau Anda pakai teori saya Anda punya kekayaan 10 miliar Dizakat kan 250 juta 250 juta Jangan dibeli nasi Kita tanya Ada jiron kita Ini orang kerja Cuma bolak-balik Bolak-balik Tanya Antum apa kerja? Saya nganggur Terus Saya mau dagang Kenapa enggak dagang? Enggak punya modal Oke Ini ada uang Berapa modalnya? Ya kurang lebih 20 juta Ini pegang 20 juta Anak pengen Lihat Inti dagang yang benar 20 juta Tahun depan inti bayar zakat Baru itu Namanya Rahmatanil Alamin Rahmatanil Alamin itu apa? Dari gelap menuju terang Orang yang nganggur jadi pekerja Orang yang lapar bisa makan Itu menjadi menjadi rahmat Kalau cuman antum bagi-bagi Nasi sepungkus-sepungkus Pahala sorga Lakra ahginari Jaman udah now Orang sudah individualis Lebih percaya gogel Daripada percaya orang-orang Bicara kebaikan Lihat anak-anak bangsa kita itu Ya kan Mereka hidup ketersesat dalam pikiran Enggak Mobil-mobil di Isi pengamen Ada kesadaran kita untuk mengantum mereka Menyelamatkan mereka Minimal jangan selamatin akhirat dah Dunianya dulu selamatin Yang akhir seolah akhir aja nanti Kan gak ada Kita begitu individu Kita seakan-akan Sudah meliwati tahta langit aja Seakan-akan kita yang orang benar Di hadapan Allah Padahal kita belum Tidak menjamin dagangan kita dibeli sama Allah Kita ini pedagang Kita ini pedagang Pedagang amal Yang mudah-mudahan dagangan kita dibeli Allah Jangankan kita bisa dibeli Sah menut furus syariat aja Sudahlah abdulillah Kita bersyukur artinya kita ngaji Tapi tetap kita ada warak Warak itu berhati-hati Di dalam kebandaran agama kita Hati-hati bukan kita ini Kelompok si'ah Kelompok wahabi Kelompok sunni Bukan itu Berhati-hati Amalan kita mendekatkan Enggak dengan pria lakunya Rasulullah Karena kita ini cuma napas tilas Dari perjalanan Rasulullah Tidak ada bukti otentik Dalam sejarah dunia orang yang sampai kepada Tuhan Kecuali Muhammad Ibn Abdillah Catat itu Hanya Muhammad Ibn Abdillah yang membuktikan bahwa dia sudah berjumpa sama Allah Ada namanya Sidarta Gautama Dia tidak sampai pada itu Atau yang orang-orang hebat Tidak akan pernah sampai Cuma satu-satu buktinya Dan Muhammad itu adalah Al-Quran itu sendiri Itu bukti jelas Bahwa Nabi Muhammad pernah sampai hadapan Allah Selama 23 tahun Dari lisannya yang mulia Lahirlah Al-Quran Yang pada awalnya Itu Al-Quran Dari lisannya yang mulia Dari hatinya yang jernih Kenapa? 23 tahun itu bukan waktu yang sedikit Kalau ente sudah mikirin Fulus Mikiran dunia Pengen punya mobil mewah Tapi Rasulullah steril dari pemikiran itu Sehingga Al-Quran itu murni Dan menjadi penuntut umat Sampai hari ini Dari dunia sampai akhirat Makanya Al-Quran itu Wasifat Wadawak Apa lagi? Wadoa Wadoa Itu karena kejadian hati Rasulullah Jadi mustahil Kalau otaknya hubut dunia Ya kan? Masih seneng-seneng dunia Jadi kalau ade ingin menjadi orang yang berbeda Maka berbeda langsung Dalam seorang yang laku Dari orang Makanya Imam Gojali sendiri Memberi batasan Ada kelasnya awam Ada kelasnya khos Ada khos bil khos Ternyata khos bil khos itu Awam itu adalah pola pikir Mainset cara berpikir kita Maka di dalam agama lain juga ada Namanya Kasta Ada Brahma Ada Sudra Ada Waisya Ternyata itu cara berpikir Seorang Brahmana Tidak mungkin berpikir cara Sudra Orang yang khos Tidak akan berpikir cara Orang awam Jadi cara berpikir Bukan status sosial Boleh jadi Ente jadi orang tajir Dunia di tangan ente Tapi kelas ente tetap orang awam Makanya jangan heran Banyak orang bahlul Yang gak patuh tajir Dia tajir Nah itu kelas Jadi ingat Bahwa Hos Adalah cara berpikir Jadi orang yang cara berpikir Intelektual Berbudaya Berkultur Bermartabat Dia akan menempatkan segala sesuatunya Pada nilai-nilai terhormat Tapi kalau antum memang orang rendahan Walaupun anda di pinggir jalan Ditaruh di istana sekalipun Tetap anda rendah Dan berbudaya Dan berkultur Tapi kalau anda memang orang yang punya kelas Walaupun anda di pinggir jalan Tetap anda semakin mutiara di dalam nunggur Indah adanya Salam alaikum Terima kasih Terima kasih